Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini saya kedatangan televisi ya ini mereknya ya ini punya nih oke teman-teman katanya televisi ini mati total ya bukan mati total suaranya ada kayak tatanya gambarnya tidak ada oke teman-teman saya akan coba colokan oke TV sudah menyala teman-teman oke ini sepertinya ada semacam suara playback ya teman-teman teman-teman saya dengerin oke teman-teman saya dengerin saya akan pasang antena dulu oke ini antenanya saya akan colokan oke ada oke suaranya tidak ada ya teman-teman ini suara gambarnya ada ya cuma suaranya tidak ada oke teman-teman sekarang kita matikan makin lama makin keras suaranya oke ini tidak bisa teman-teman masuk ke dalam kita cabut aja disini oke tapi sudah mati oke teman-teman kita bongkar apa yang terjadi apakah speakernya apakah isinya oke sebelum lanjut jangan lupa dukung saya di channel emonteknisi dengan cara like subscribe dan untuk ulanganan tekan ikon lonceng sampai berdering oke teman-teman kita buka televisinya casing belakangnya oke lanjut teman-teman pautnya sudah saya cabut dan sekarang kita buka casingnya ya oke aduh mesinnya banyak debunya ya oke kita lihat masih bagus ini ada apa teman-teman ya disini kayak ada ini lihat disini ada R R sama Dioda gimana ini oh ada disini kesini hasilnya apa ya gak tahu saya juga oke kita lihat yang mendes disini apa ya oke kita kita nyalakan teman-teman kita nyalakan televisinya oke suaranya dari mana oh ini bocor teman-teman lihat ya lihat bocor oke teman-teman takut kena yang lain kita matikan saja oke sekarang kita cek apakah IC-nya apakah speaker-nya yang tidak ada suara tidak mengeluarkan suara kita matikan dulu ya teman-teman saya akan bersihkan dulu nanti dan saya akan cek dulu tegangan-tegangannya oke teman-teman setelah saya cek mesinnya dan IC suaranya tidak ada masalah ternyata yang jadi masalah adalah speaker-nya mati speaker-nya mati dua-duanya saya cek kenapa bisa dua-duanya mungkin sudah rusak dan sebuah topi playback playback topinya jadi dia bocor ya bocor di bagian sini bocor dan saya sudah pasangkan ya topi cuman kebesaran ininya karena saya ngerjakannya sehari ini malam ininya ya terlalu besar jadi saya memakai tari repeat saja dua biji dan speaker-nya bukan speaker kayak gini ya beda jadi saya memakai tipe sony cuman sama 8 ohm 10 watt dan disini juga sama ya ini yang ini sama ini 8 ohm 10 watt ya dan apakah akan keluar suara ini penggantiannya ya walaupun beli takkan ada sama seperti ini ya tergantung teman-teman bisa memodifikasinya bagaimana dan saya memakai ini tipe kotak sony ya seperti ini ya disini juga sama dan ada dua tipe disini ya dua titik sama dan saya akan pakai ini dulu bekas sony apakah berfungsi apa tidak saya akan colokan oke lampunya sudah menyara oke sudah ada teman-teman suaranya kita semua akan terus mencari teman-teman terbagi suaranya sudah ada ya terbagi dua-duanya tradisi alhamdulillah ya teman-teman jadi selamat menjalankan ibadah cara pengetesannya yaitu ukur dulu tegangannya yang speaker gak usah gak usah disini disini aja disini aja ukur dulu apakah ada lalu setelah itu tes tes bagian speaker sebentar saya akan contohkan ya teman-teman tes menggunakan 1 K1 ya K1 kalau misalkan dia akan ada kayak kersek-kersek kayak gitu berarti dia hidup ya teman-teman begini-gini dia akan bergoyang oke saya akan contohkan seperti ini lihat ya ini masih bagus ini lihat disini seperti itu tapi tandanya ini bagus oke teman-teman saya belum sempat bersihkan yang penting hidup dulu bersihkannya membersihkan belakangan oke teman-teman saya gitu dulu ya perbaikan televisi tidak ada suara ya ada gambar tidak ada suara ya seperti ini ya perbaikannya mungkin teman-teman nanti punya kasus yang sama atau beda ya nanti silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar saya oke teman-teman segitu dulu ya cara perbaikannya semoga ilmu saya yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan berguna bagi semua para teknisi teknisi oke teman-teman saya pamit dulu ya jangan lupa dukung terus di channel emang teknisi oke teman-teman saya berjumpa di lain kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses i get that Avery but we still have to say something terima kasih